NSHBA Season 351, Udara Ungu Pada saat itu, energi ungu Feng Fuxing mengalir ke 108.000 bintang, dan 108.000 bintang berkedip di udara ungu. Laut bintang yang awalnya gundul telah menjadi indah dan misterius melalui hiasan udara ungu. 180.000 bintang, dipupuk oleh energi ungu, benar-benar menghasilkan ritme kehidupan, dan bintang-bintang tampak terbangun setiap saat. Untuk pertama kalinya, Long Chen merasa bahwa di inti dari 108.000 bintang, tampaknya ada kehidupan yang tumbuh. Xing Hai Seng Ziki Long Chen tidak tahu mengapa, tetapi tiba-tiba mengucapkan kalimat ini, dan pada saat dia mengucapkan kalimat ini, 180.000 bintang, tampaknya para prajurit tentara mendengar perintah, dan kekuatan tak terbatas menyembur keluar. Keluar. Long Chen terkejut dan buru-buru menstabilkan 108.000 bintang. Pada saat yang sama, lautan bintang ungu perlahan menghilang di cincin dewa di belakangnya. Apakah ini nama penglihatanku? Jantung Long Chen berdetak kencang. Di dunia fana, hanya visi yang super kuat yang memiliki nama eksklusif. Di alam abadi, dikatakan bahwa hanya penglihatan yang dikenali oleh sembilan langit dan sepuluh bumi yang memiliki nama sendiri. Di alam abadi, Long Chen belum pernah mendengar ada orang yang penglihatannya memiliki nama sendiri. Nama itu tidak dipilih sendiri, tapi ada dengan sendirinya. Setelah lahirnya penglihatan tersebut, Sang Guru memahaminya, dan secara alami mengatakan bahwa penglihatan itulah yang memberi tahu namanya kepada Sang Guru. Sayangku, aku punya visi sendiri. Hati Long Chen sangat gembira, bintang ketujuh zik belum memadat, dan penglihatannya keluar lebih dulu. Tampaknya bintang ketujuh ini luar biasa. Namun, Long Chen tidak berani memanggil penglihatan itu dengan mudah, karena energi ungu masih terlalu tipis, dan rasanya terlalu dini untuk memanggil penglihatan itu sekarang. 180 ribu bintang, seperti embryo, masih dalam keadaan kabur. Gunakan kekuatan mereka sekarang, Long Chen takut mempengaruhi pertumbuhan mereka di masa depan. Tapi pada saat ini, Long Chen merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tahu bahwa ketika sebuah penglihatan muncul, bahkan dalam keadaan ini, kekuatan yang diberikan kepadanya akan jauh lebih besar daripada kekuatan perang bintang 6. Tubuh Sekarang hanya bintang Feng Fu yang berubah menjadi ungu, Long Chen tidak dapat membayangkan, jika Yuheng, Siming dan bintang lainnya semuanya berubah menjadi ungu, bintang zik muncul, saling bertumpuk, perubahan seperti apa yang akan terjadi padanya saat itu. Waktu, Long Chen penuh dengan kegembiraan dan antisipasi. Setelah sekian hari alkimia, Huoling Air, Yao Yue Furnace, dan Melting Moon Star Refining Furnace akhirnya bisa membuatnya sendiri. Dan setelah periode waktu ini, tubuh secara bertahap beradaptasi dengan kekuatan yang meroket, dan Long Chen mulai meminum pil Divine Sovereign, siap untuk meningkatkan wilayahnya. Namun, Long Chen hanya memakan pil obat yang dia buat, dan tidak meninggalkan pil obat lain ke perusahaan Huayun. Firma Huayun juga sangat kuat, membantu Long Chen menemukan banyak bahan obat, menurut perkiraan Long Chen, cukup untuk memurnikan 500 ribu zik dan lainnya. Tapi Long Chen tahu bahwa ini jelas tidak cukup, dan celahnya masih besar. Long Chen meminta perusahaan Huayun untuk terus membantunya mengumpulkan bahan obat. Qi Fang sendiri terkejut, Anda harus tahu bahwa dia memberi Long Chen hampir semua obat berharga dari bisnis Xiantian. Sangat tabu bahwa bisnis tidak dapat mengosongkan inventaris, dan pengusaha tidak memiliki apapun untuk dijual. Tetapi demi Long Chen, perusahaan perdagangan Huayun hanya menyisakan sedikit obat berharga, dan sisanya diberikan kepada Long Chen, tetapi itu tidak cukup. Ketika Qi Fang bertanya kepada Long Chen berapa banyak lagi, Long Chen mengatakan bahwa itu setidaknya tiga kali lipat, dan Qi Fang menarik nafas. Qi Fang hanya bisa mengatakan untuk membantu Long Chen menemukan jalan. Long Chen berpikir bahwa perusahaan Huayun dapat membeli lebih banyak, tetapi Qi Fang mengatakan bahwa pembelian obat langka dalam jumlah besar pasti akan menyebabkan harga obat langka meroket, dan bahkan beberapa pengusaha akan menimbunnya. Hidup dengan barang, jual dengan harga tinggi, dan dapatkan untung besar. Selain itu, kekuatan yang dengan sengaja menargetkan firma komersial Huayun, seperti firma komersial Long Teng, pasti akan melawan firma komersial Huayun, dan akan semakin sulit untuk diterima pada saat itu. Uang? Long Chen tidak peduli. Bagaimanapun, dia meraihnya. Jika itu tidak cukup, ambillah. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menerima obat-obatan berharga ini. Lebih cepat lebih baik. Akhirnya, Qi Fang memutuskan untuk membelinya secara diam-diam terlebih dahulu, sebanyak yang dia bisa, tetapi jika dia tidak bisa, dia akan menaikkan harganya. Selama periode tersebut, Qi Fang bertanya kepada Long Chen bagaimana sikapnya terhadap perusahaan dagang Long Teng, dan apakah dia ingin menggunakan perusahaan dagang Huayun untuk mengungkap perilaku buruk perusahaan dagang Long Teng kepada publik. Long Chen menggelengkan kepalanya. Sekarang bukan waktunya. Jika diumumkan sekarang, masalah besarnya adalah perusahaan Long Teng akan mengeluarkan beberapa hantu pengganti, mendorong rasa bersalah pada mereka, dan kemudian menghabiskan sejumlah uang untuk menyewa beberapa orang untuk membersihkan dirinya sendiri, dan kemudian itu akan berakhir. Itu terlalu murah untuk mereka. Bagaimanapun, Long Chen memiliki bukti di tangannya. Sesampainya di kapal raksasa perusahaan dagang Long Teng, dia terus mengawasinya. Di ruang yang kacau, dia membuka giyok foto dan merekam semua yang dia lihat. Titik. Dengan bukti yang tak terbantahkan ini, Long Chen tidak takut pada apapun. Dia sekarang menganggap bank komersial Long Teng sebagai sapi perah, dan jika dia tidak punya uang, dia akan mengguncangnya. Dia berkata bahwa bank komersial Long Teng menyakiti langit dan kebenaran, dan bank komersial Long Teng secara alami tidak akan mengakuinya, dan terus menjebak dan mengejarnya. Dengan cara ini, Long Chen dapat melepaskan pikirannya dan merampok mereka dengan tenang. Jika masalah ini dipublikasikan, setelah bank umum Long Teng dibersihkan, dia tidak akan punya alasan untuk memulai, yang sama dengan merusak kekayaannya sendiri. Saat mendengar pikiran Long Chen, Qi Fang tertegun. Pikiran Long Chen terlalu hebat. Ketika Long Chen bertanya kepada Qi Fang tentang sikap eksekutif puncak perusahaan, Qi Fang mengatakan bahwa manajemen puncak ingin mendengar pendapat Long Chen, dan kemudian firma Huayun benar-benar mendengarkan pendapat Long Chen dan terus bersikap tenang seperti biasa. Bisnis. Di sini, di Qi Fang, Long Chen mendapatkan informasi terlengkap tentang Xi Yan Tian. Long Chen belajar tentang sejarah tempat ini, beberapa asal sekte, dan kekuatan etnis utama. Long Chen menyadari bahwa Xi Yan Tian ini lebih rumit dari yang dia bayangkan. Ada terlalu banyak warisan kuno di sini. Di bawah ketenangan, ada banyak predator yang bersembunyi. Long Chen juga menemukan lokasi kuil Jiuyu, seperti yang diharapkan Long Chen, kuil Jiuyu sendiri menempati sebidang tanah, dan tempat itu disebut Pulau Jiuyu. Pinggiran adalah lautan kabut, yang merupakan tempat dengan arus yang bergejolak, dan mudah tersesat dengan sendirinya. Selain itu, labirin diatur, dan tidak ada yang bisa mendekat. Dan formasi di lautan berkabut gelombang adalah tempat uji coba bagi para murid kuil Jiuyu. Murid yang tak terhitung jumlahnya bersembunyi di dalamnya, berkelahi satu sama lain, bertahan dari yang terkuat, dan bersaing untuk mendapatkan tempat promosi. Ada tempat paling berbahaya. Jika Anda memasukinya, Anda akan menjadi mangsa untuk dibunuh. Oleh karena itu, sejak Pulau Jiuyu ditempati oleh kuil Jiuyu, tidak ada orang luar yang masuk, dan orang luar tidak ada hubungannya dengan situasi di dalam. Tahu. Kali ini agak merepotkan. Aku tidak pandai formasi sama sekali. Sepertinya saya harus menemukan Xia Chen. Untuk formasi, Long Chen adalah orang awam sama sekali. Tidak peduli seberapa kuat dia, jika dia mencoba masuk ke salah satu dari sembilan aula di sembilan nether hall, dia masih menggunakan telur untuk menyentuh batu. Namun selain Pulau Jiuyu, ada banyak tempat yang membuat hati Long Chen berdebar. Salah satunya adalah reruntuhan Galaxy Palace. Dikabarkan bahwa warisan Galaxy Palace juga disebut Galaxy Heavenly Art. Penemuan ini benar-benar membuat jantung Long Chen berdebar, dia menyapa bang komersial Huayun, dan langsung pergi ke reruntuhan Istana Singhe. Bab 3502, Bima Sakti. Istana Singhe di Ziantian dulunya adalah sekte yang mulia, tetapi sekarang hanya tersisar runtuhan. Namun nama Singhe Chang Kiong Jue membuat banyak orang mendambakannya. Di dunia peri, Singhe Chang Kiong Jue bukanlah rahasia besar. Beberapa sekte kuno memiliki catatan tentang itu. Namun, ada banyak versi dari Galaxy Heavenly Art, dan pada dasarnya tidak lengkap. Lingqiao Academy memiliki Star River Sky Art yang lengkap, tetapi Long Chen telah membaca seluruh bab, tetapi menemukan bahwa ada banyak bagian yang tidak terhubung, dan tidak ada cara untuk mengintegrasikannya. Long Chen juga berkonsultasi dengan Bai Letian untuk masalah ini. Bai Letian memberitahu Long Chen bahwa asal-usul seni surgawi Bima Sakti itu misterius, dan hanya sebagian yang muncul di dunia. Oleh karena itu, tidak ada salinan lengkap seni surgawi Bima Sakti. Adapun versi berbeda dari Singhe Chang Kiong Jue di tangan sekte utama, semuanya benar, tetapi ini masalah pendapat, dan tidak ada yang bisa mengatakan siapa yang benar atau siapa yang salah. Selama Anda bisa mempraktikannya, itu membuktikan bahwa latihannya benar. Adapun jalan selanjutnya, Anda hanya bisa memahaminya sendiri. Jika Anda tidak dapat memahaminya, Anda hanya dapat mengubah latihannya. Namun, begitu latihan diubah, itu akan menghabiskan banyak waktu dan energi, dan bahkan fondasinya akan berdampak besar. Oleh karena itu, akademi tidak mendorong para murid untuk berlatih Singhe Chang Kiong Jue. Selain itu, latihan Singhe Chang Kiong Jue terlalu mendominasi, pedangnya miring, dan sangat berbahaya. Kebanyakan praktisi tidak memiliki akhir yang baik. Mereka yang nyaris tidak bisa berlatih, meski tahap awal sangat diuntungkan, namun di tahap tengah dan akhir, jalan di depan sudah putus dan tidak bisa dilanjutkan. Pada akhirnya, mereka hanya bisa kembali dan memilih metode kultivasi lagi. Oleh karena itu, sebagian besar akademi dalam keadaan melarang galaksi Sky Art. Lagi pula, risiko membudidayakannya jauh lebih besar daripada manfaatnya, dan itu tidak sepadan. Tapi Long Chen telah melihat mural dari galaksi Sek, dan tahu bahwa galaksi Heaven Art diturunkan dari seni tubuh Tyron 9 bintang, sebuah praktik yang dibuat oleh galaksi Sage dengan cara baru. Sekte Sing He itu didirikan oleh Li Sing He, murid tertua dari Raja Suci Sing He, dan istana Sing He ini juga mempraktikan seni surgawi Sing He, yang membangkitkan keingin tahuan besar Long Chen. Ketika saya datang ke reruntuhan Istana Sing He, saya menemukan bahwa itu tidak sepi seperti yang dibayangkan Long Chen. Di reruntuhan, orang datang dan pergi, dan orang keluar masuk dari waktu ke waktu. Tampaknya Long Chen bukan satu-satunya yang datang ke sini. Selain itu, tidak hanya umat manusia, tetapi makhluk lain juga muncul di sini, tetapi makhluk ini tampaknya tidak ramah, dan mereka semua memandang orang dari samping. Ini bukan lagi Yuzu, tatanannya kacau, dan perkelahian sering terjadi. Orang sudah lama terbiasa. Long Chen bergerak maju dan akhirnya melihat bangunan yang relatif utuh. Di dalam gedung, ada patung batu. Ketika dia melihat patung batu itu, Long Chen mengenalinya sekilas. Patung batu itu adalah Raja Suci Galaksi. Di dasar patung batu tersebut terdapat tulisan yang seolah-olah dijaga oleh sebuah formasi, dan tidak jelas apa yang tertulis di atasnya. Di depan patung batu terdapat sembilan anak tangga batu. Di depan tangga batu, ada pria kuat yang tak terhitung jumlahnya, menunjuk dan berbisik ke tangga batu. Kedatangan Long Chen tidak menarik perhatian orang, dan perhatian orang terfokus pada tangga batu. Ketika Long Chen mendekat, dia melihat bahwa di setiap anak tangga batu, ada karakter dan beberapa pola bintang yang tersebar. Di depan tangga batu, ada beberapa pria kuat yang duduk bersila, diam-diam melihat kata-kata dan pola seolah-olah sedang memahami. Jiuli Xianwen Orde Kedua Ketika Long Chen melihat kata-kata itu, dia terkejut. Dia bahkan tidak bisa mengenali naskah abadi Jiuli tingkat ketiga, apalagi naskah abadi Jiuli generasi kedua, tetapi dari nafasnya, Long Chen masih bisa menebak. Dari manusia, menjauhlah dariku, aku tidak suka baumu. Long Chen baru saja mendekati tangga batu, makhluk bertanduk di kepalanya, menatap Long Chen dengan ekspresi jijik. Pop, apa yang menanggapinya adalah tamparan. Makhluk itu ditampar oleh tamparan itu dan menabrak reruntuhan di kejauhan, menyebabkan langit dipenuhi debu dan asap, dan semua orang terkejut. Makhluk itu memiliki darah dan darah yang luar biasa, dan sangat sombong. Meski tidak semua orang takut padanya, mereka tidak mau memprovokasi dia. Seekor binatang, berpura-pura memahami sehelai rambut. Seolah kau bisa memahaminya, Long Chen mencibir dengan jijik. Ras manusia bajingan, kamu mencari kematian. Makhluk itu sangat marah dan keluar dari reruntuhan. Saat dia akan menemukan Long Chen dengan putus asa, Long Chen menendang kerikil seukuran kepalan tangan. Ledakan. Batu besar itu menghancurkan gigi depan makhluk itu dan menabrak mulutnya, dan makhluk itu langsung pingsan. Wah, apakah kamu memprovokasi klan monster-monster kami? Di tengah kerumunan, seorang pria kuat dengan tubuh yang kuat berdiri dan menatap Long Chen dengan dingin. Jelas, kata-kata Long Chen setara dengan penghinaan terhadap keluarga monster. Begitu orang ini berdiri, terdengar suara gemuruh di tubuhnya. Ternyata menjadi ledakan ketika darah mengalir. Sepertinya ada gunung berapi yang tersembunyi di tubuhnya, yang mengandung kekuatan tak terbatas. Hanya saja makhluk ini tidak memiliki karakteristik apapun, dan saya tidak dapat membedakan dari ras mana dia berasal, tetapi pemaksaannya sangat luar biasa. Ini adalah karakter yang tidak mudah dikacaukan. Saya benci mendengarkan provokasi dan tidak provokatif. Jika menurut Anda saya provokatif, tembak saja dan jangan tinta. Long Sanya belum pernah melihat monster dan hantu seumur hidupnya. Jika Anda tidak menerimanya, lakukan saja. Jangan buang air liur Anda. Long Chen bahkan tidak melihat orang itu, dia hanya berjalan ke tangga. Tidak. Ketika Long Chen menginjak tangga, seseorang berseru. Om. Pada saat ini, Rune di tangga di bawah kaki Long Chen menyala, tetapi Long Chen merasakan kekuatan besar muncul dari kakinya, dan kemudian Long Chen merasa bahwa di antara 18 ribu bintang, bintang A tertentu bergetar. Tiba-tiba, Long Chen merasa bahwa di langit, kekuatan tertentu juga bergetar, dan kemudian udara hening sejenak, dan mereka yang tercerahkan menatap Long Chen dengan kaget. Anda harus tahu bahwa ketika mereka menginjak tangga, mereka akan terkejut dan berdarah, dan beberapa orang bahkan akan terkejut sampai mati. Oleh karena itu, ketika Long Chen menginjak tangga, seseorang dengan ramah mengingatkan mereka. Om. Segera setelah itu, Long Chen menginjak langkah kedua, dan langkah-langkahnya menyala. Kali ini, Long Chen memperhatikan bahwa di antara 18 ribu bintang di tubuhnya, tiga bintang berkedip, dan saat mereka berkedip, Long Chen merasa bahwa selama sembilan hari, tiga bintang di tempat tertentu memiliki perasaan padanya. Om. Long Chen mengambil langkah lain gelombang kali ini, total sembilan bintang menyala di tubuh Long Chen, dan di medan bintang yang jauh, Long Chen merasakan sensasi dari sembilan tempat. Berdengung. Long Chen terus berjalan sampai dia menginjak langkah ke sembilan. Sementara orang tercengang, peta bintang muncul di atas sembilan hari, menutupi seluruh reruntuhan. Ini. Orang-orang tiba-tiba tercengang, melihat peta bintang di atas sembilan langit dengan tidak percaya, dan kemudian seseorang berteriak dengan penuh semangat. Saya mengerti, saya mengerti, ini adalah penglihatan legendaris, galaksi tergantung di langit. Ketika pria itu berkata bahwa galaksi menggantung di langit, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mendidih. Bab 3503, Pemaksaan. Singhae tergantung di langit, bukankah itu alam tertinggi seni langit galaksi, penglihatan yang dapat membangkitkan. Ada banyak pembangkit tenaga listrik yang hadir, melihat peta bintang di sembilan langit, bersemangat, kebanyakan dari mereka adalah pembudidaya seni langit galaksi. Beberapa orang bahkan telah mencapai puncak raja abadi, tetapi jalan kultifasi telah berakhir. Mereka dapat melihat jalan di depan, tetapi ada kesalahan di bawah kaki mereka, dan mereka tidak dapat melanjutkan. Kultifasi Singhae Chang Kiong Jue telah mengubah nasib mereka. Kekuatan Singhae Chang Kiong Jue tidak perlu diragukan lagi. Dengan basis kultifasi dan bakat yang sama, hampir semuanya adalah pemimpin generasi mereka. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang tahu bahwa jalan di depan rusak, tetapi dipaksa oleh lingkungan, mereka harus memilihnya untuk mengubah hidup mereka melawan langit. Siapapun yang dapat mengambil langkah pertama hampir semuanya memulai jalan yang ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Meskipun jalan kultifasi penuh dengan duri, dan berapa kali mereka hampir bertahan, apa yang telah dikembalikan oleh seni surgawi Singhae kepada mereka adalah kekuatan yang tak terbatas. Dengan kata lain, semua yang mereka miliki sekarang diberikan oleh Singhae Chang Kiong Jue. Meskipun krisis mereka telah berlalu sekarang, bahkan jika mereka mereformasi ulang latihan lain, itu masih terburu-buru. Tetapi mereka enggan dan tidak mau menyerah, begitu banyak pembudidaya seni surgawi Bima Sakti datang ke Ziantian hanya untuk datang ke sini untuk memahami rune dan pola di tangga batu, berharap untuk melanjutkan jalan di depan. Bahkan ada banyak orang kuat yang tinggal di sini sepanjang hidup mereka. Mereka lebih suka basis kultifasi mereka ditinggalkan, mereka lebih suka alam mereka mandek, dan mereka lebih suka menjadi tua dan umur mereka habis, daripada beralih ke metode kultifasi lain. Beberapa orang pernah mencoba menaiki tangga batu langkah ke-9. Saat mereka menginjak tangga batu, bintang-bintang di tubuh mereka retak dan hancur, bahkan beberapa orang meledak dan mati. Belakangan, orang mengira bahwa tangga batu ini adalah peringatan bagi pewaris seni surgawi galaksi, dan menginjak tangga batu itu tidak menghormati seni surgawi Singhae. Tangga batu itu digunakan untuk pemahaman, bukan untuk berjalan. Tapi hari ini Longchen berjalan, orang-orang melihat penglihatan galaksi, dan mereka sangat bersemangat, dan beberapa orang bahkan menangis. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya berkerumun dari segala arah, dan jumlahnya jutaan. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah pembudidaya Singhae Chang Kiong Jue. Banyak pembudidaya sudah menjadi orang tua dengan umur panjang yang dekat, tetapi mereka juga ada di sini, dan mereka bahkan lebih bersemangat daripada orang lain. Seseorang mengaktifkan galaksi Vision, apakah itu berarti galaksi Sky Art memiliki warisan yang lengkap? Senior, bagaimana kamu melakukannya? Seorang lelaki tua memandang Longchen, suaranya bergetar dan otentik, dia adalah raja abadi yang kuat, dan dia sangat tua, tetapi dia menyebut Longchen senior, dan suaranya penuh hormat. Longchen melambaikan tangannya kepada semua orang, menunjukkan bahwa mereka tidak boleh berbicara. Longchen melihat peta galaksi di atas langit, pikirannya sepenuhnya tenggelam di dalamnya, dan dia memahami misteri itu. Melihat Longchen melambai, semua orang tidak berani mengeluarkan suasana. Visi galaksi tergantung di atas sembilan langit, menutupi langit, menarik pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya untuk datang, dan bahkan pembangkit tenaga raja kerajaan muncul. Galaksi di langit berkembang menurut beberapa aturan aneh. Sepertinya masih hidup. Ketika publik menunjukkan sesuatu, bahkan orang yang tidak memahami seni langit galaksi tahu bahwa itu pasti mengembangkan semacam aturan yang mendalam. Om Tiba-tiba, galaksi bergetar, bintang-bintang berangsur-angsur meredup, dan akhirnya menghilang, dan dunia kembali ke tampilan aslinya, tetapi sudah ada orang yang berdiri di sekitar reruntuhan, dan mata semua orang beralih ke Longchen. Senior, dapatkah Anda memberi tahu kami bagaimana Anda melakukannya? Seorang lelaki tua tidak bisa membantu tetapi berkata dengan bersemangat. Semua praktisi seni surga wisinghe penuh dengan kerinduan di mata mereka. Pada saat itu, mereka menganggap Longchen sebagai harapan masa depan mereka. Yang mulia, apakah Anda melihat warisan lengkap seni surga Bima Sakti? Pada saat ini, pembangkit tenaga Raja Kerajaan dengan basis kultivasi tingkat kedua angkat bicara, dan banyak pembangkit tenaga Raja Kerajaan perlahan mendekati Longchen dari arah yang berbeda. Kekuatan jiwa bahkan lebih tidak bermoral untuk mengunci Longchen. Jelas, pembangkit tenaga Raja Kerajaan ini juga telah melihat petunjuknya. Jika Longchen mengintip ke dalam galaksi Heavenly Art yang lengkap, maka siapapun yang mendapatkan rahasia ini dapat membuat istana galaksi lainnya. Ketenaran Singhae Chang Kiong Jue terlalu besar. Meskipun metode mentalnya hanya dapat membuat orang berlatih ke alam Raja Abadi, masih banyak orang yang tahu bahwa jalan di depan rusak, tetapi mereka masih terburu-buru satu demi satu, karena Singhae Langit begitu kuat. Itu benar, aku mendapatkan warisan lengkap dari galaksi Heavenly Art. Longchen berkata dengan ringan. Ucapan Longchen langsung menimbulkan kegemparan di antara orang-orang. Bagaimana hal seperti itu bisa diakui? Apakah dia sekarat? Luar biasa, ini benar-benar pahlawan remaja, begitu mudah memiliki kesempatan seperti itu. Teman kecil, datanglah ke Seven Star Gate saya, posisi Wakil Master Gerbang adalah milik Anda. Kata Raja sebenarnya dari lapisan kedua. Bukankah kamu pelit, Wakil Master Sekte? Lucu? Teman kecil, datanglah ke Sekte Hua Qingdao saya, saya bisa memberi Anda posisi Master Sekte. Seorang lelaki tua kurus angkat bicara. Kedua pembangkit tenaga listrik ini sama-sama tokoh lokal berkepala besar. Sekarang, untuk merebut Longchen, mereka mulai saling berhadapan. Nyatanya, yang mereka inginkan bukanlah Longchen, melainkan galaksi Sky Art di mulut Longchen. Senior, jangan dengarkan mereka. Karena Anda telah mendapatkan galaksi Heavenly Art yang lengkap, mengapa tidak membangun kembali Galaxy Palace? Kami semua bersedia menjadikan Anda penguasa istana, mari kita bekerja sama untuk mengembalikan kejayaan istana galaksi. Teriak seorang praktisi. Ya, kami bersedia bersumpah setia padamu. Praktisi Galaxy Heavenly Art lainnya juga berteriak kegirangan. Menurut pendapat mereka, Longchen adalah sedotan penyelamat bagi mereka semua. Jika Longchen dirampok dan menolak untuk mengajari mereka, semuanya akan berakhir. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dari Galaxy Vision, mereka semua dapat melihat bahwa Galaxy Vision memberitahu Longchen sesuatu, tetapi mereka tidak dapat memahaminya. Jika Longchen mau mengajari mereka, masa depan mereka cerah. Jika Longchen tidak mengajari mereka, hidup mereka mungkin berakhir di sini. Saat ini, saya melihat begitu banyak Raja Dunia Nyata dan orang kuat mengulurkan cabang zaitun ke Longchen, dan beberapa orang menunjukkan cahaya yang ganas, dan fluktuasi jiwa datang dari waktu ke waktu. Jelas, orang-orang ini mentransmisikan ke jiwa Longchen, diperkirakan mereka berada di Longchen yang mengancam. Tapi orang terkuat di sini hanyalah pembangkit tenaga Raja Abadi. Bagaimana cara melawan kelompok pembangkit tenaga Raja Dunia ini? Untuk sesaat, hati mereka penuh dengan kecemasan. Mata Longchen menyipit. Beberapa orang tidak dapat tergoda dan mulai mengancamnya, yang membuat Longchen merasa sangat tidak nyaman. Hus! Tiba-tiba gelombang kekosongan bergetar, dan beberapa sosok muncul di depan Longchen, dan mereka menangkapnya. Orang-orang tiba-tiba berseru. Puff! Engah-engah! Tiba-tiba, cahaya berwarna darah memotong kekosongan, dan kenam sosok itu dipotong menjadi dua belas bagian. Huff! Engah! Kedua belas mayat itu jatuh ke tanah, dan untuk sesaat, semua orang tercengang. Tersedak! Pedang Minghong tersarung, dan suara itu menghantam hati orang-orang seperti palu godam. Siapa yang masih menginginkan galaksi surga yang lengkap? Longchen sepertinya telah melakukan hal yang sepele, membersihkan debu di tubuhnya, melihat sekeliling, dan berkata dengan acuh tak acuh. Bab 3504 berkhotbah. Suara pedang masih bergema di kehampaan, tetapi mereka yang menembak Longchen telah terbaring di tanah selamanya, dengan mayat mereka di tempat yang berbeda. Enam pembangkit tenaga raja kerajaan langsung terbunuh, dan ketenangan di wajah Longchen membuat semua orang kedinginan. Terutama para pembangkit tenaga listrik yang baru saja ingin menangkap Longchen, berniat untuk memaksa keluar galaksi Heavenly Art yang lengkap, saat ini ada keringat dingin di punggung mereka. Tembakan Longchen terlalu cepat dan terlalu kejam, semuanya disalahpahami, dan mereka bingung dengan basis kultivasi dan usia Longchen. Ketika mata Longchen melirik mereka, mereka merasakan rambut mereka berdiri, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Melihat raja dunia nyata, mulut Longchen menunjukkan ekspresi mencibir. Para idiot ini, yang bahkan tidak bisa membedakan antara kekuatan dan kelemahan orang, sebenarnya bisa hidup begitu lama. Ini benar-benar keajaiban. Melihat orang-orang ini berhenti bergerak, dan dia benar-benar terkejut olehnya, Longchen menatap para praktisi dan berkata, Semua pembudidaya Singhae Chang Kiong Jue, tenang dan ingat baik-baik apa yang saya katakan. Ini adalah gambaran umum dari Singhae Chang Kiong Jue. Tidak peduli versi Singhae Chang Kiong Jue mana yang Anda kembangkan, Anda dapat mencapai tujuan yang sama dengan cara yang berbeda. Ke pantai seberang. Apa? Begitu suara Longchen turun, orang-orang berseru, Longchen benar-benar ingin membuat garis besar galaksi Heavenly Art ke publik. Senior, tidak, ini adalah metode rahasia langit Bima Sakti, dan ini adalah metode rahasia Bima Sakti. Bagaimana itu bisa dipublikasikan? Jika orang jahat dan alien mempelajarinya, bukankah itu akan menjadi bencana bagi orang awam? Seorang pria yang kuat berkata dengan penuh semangat. Alhasil, begitu dia mengucapkan kata-kata tersebut, wajah banyak orang berubah. Orang-orang ini bukanlah manusia, tetapi makhluk dari ras lain. Kata-kata orang itu jelas ditujukan pada mereka. Hanya saja Longchen sangat kejam, meskipun mereka marah di dalam hati, mereka tidak membantah. Longchen menggelengkan kepalanya dan berkata, jalan besar tidak terlihat, cinta yang agung tidak terbatas, yang baik dan yang jahat tidak membedakan ras, ras manusia memiliki yang baik dan yang jahat, dan hal yang sama berlaku untuk ras lain. Semuanya tidak bisa digeneralisasikan, dan Anda tidak bisa melepaskan makanan karena tersedak. Longchen mengatakan ini, makhluk dari ras lain mau tidak mau akan dipindahkan. Kata-kata Longchen membuat mereka sangat nyaman untuk didengar. Longchen melanjutkan, selain itu, Singhae Chang Kiong Jue adalah praktik yang paling bajik. Jika seseorang yang berkultifasi tidak waras, itu akan bertentangan dengan maskulin dan kebenaran. Jika dia menyerah, itu saja akan bunuh diri. Oleh karena itu, Singhae Chang Kiong Jue adalah latihan yang terbuka dan lurus. Tidak seorang pun boleh dilarang mempraktikannya. Sebaliknya, setiap orang harus mempromosikannya, menyebarkan cabang dan pergi ke silsilah Singhae, merekrut lebih banyak murid, dan mempromosikan kebenaran. Hanya dengan begitu Singhae dapat hidup sia-sia orang suci itu telah bekerja keras. Petik 2. Mendengarkan apa yang dikatakan Longchen, semua orang memahami niat Longchen, dan mau tidak mau semakin mengagumi pikiran Longchen. Saya mulai melantunkan kitab suci, harap hafalkan dengan hati Anda. Ketika semua orang mendengar ini, mereka buru-buru duduk bersilah di tanah, dengan tangan terkatup, dengan ekspresi hormat di wajah mereka, dan mendengarkan dengan saksama. Bahkan Raja Kerajaan dan orang kuat itu memiliki ekspresi serius dan mulai mendengarkan dengan cermat. Jalannya adalah yang paling sederhana, dimulai dengan satu dan diakhiri dengan sembilan. Ada banyak bintang di langit. Namun, galaksi sedang berjalan dan jalan-jalannya terhubung, jadi temukan intinya sebagai permulaan. Longchen melafalkan kitab suci yang sebenarnya, inilah arti sebenarnya yang dia sadari dalam penglihatan galaksi, dan sekarang dia telah meneruskannya ke setiap orang. Saya tidak tahu apakah ini takdir atau bukan. Istana Singhae ini diciptakan oleh murid lain dari Raja Suci Singhae. Seperti Li Singhae, mereka semua berterima kasih atas kebaikan guru mereka dan berhutbah atas nama guru mereka. Mereka juga dinamai Singhae, tetapi mereka tersembunyi. Pergi ke namanya sendiri. Murid dari Raja Suci Singhae ini, dengan kebijaksanaan luar biasa, bahkan menyimpan sebagian dari warisan. Ketika seseorang menginjak tangga batu langkah ke-9, penglihatan galaksi akan muncul, dan garis besar langit galaksi akan terungkap. Dan Longchen mendapatkan garis besar umum dan memahami pikiran kedua murid Singhae Sengjun. Mereka tidak peduli apapun, mereka hanya berharap agar amalan ini bisa diteruskan. Mereka tidak membutuhkan orang untuk mengingat mereka, mereka hanya perlu mengingat guru mereka Singhae Sengjun sudah cukup. Longchen sangat mengagumi pikiran garis keturunan Singhae, jadi Longchen juga sesuai dengan keinginan mereka, sejauh mungkin untuk menyebarkan seni langit Bima Sakti, beritahu lebih banyak orang. Tulisan Suci dibagi menjadi tiga paragraf. Paragraf pertama adalah gambaran umum, paragraf kedua adalah prinsip pengoperasian latihan, dan paragraf ketiga adalah beberapa masalah dan solusi yang sering ditemui selama latihan. Longchen membaca selama setengah jam sebelum dia selesai berbicara ketiga bagian Kitab Suci. Setelah berbicara, Longchen melihat sedikit keringat di dahinya. Untuk memperdalam kesan setiap orang, suara Longchen dimuntahkan dengan kekuatan jiwa, yang dapat tertanam dalam jiwa setiap orang, dan mereka tidak akan pernah melupakannya dalam hidup ini. Terima kasih atas kebaikanmu, senior, aku tidak akan pernah melupakannya. Setelah mendengarkan semua Kitab Suci, mereka yang telah berlatih seni surgawi galaksi, berterima kasih kepada Longchen dan membungkuk satu demi satu. Longchen melambaikan tangannya, kekuatan lembut, dan mengangkat semua orang, Longchen sedikit tersenyum. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, itu hanya kebetulan aku mendapatkan galaksi Heavenly Art yang lengkap. Jika Anda benar-benar ingin berterima kasih, pergilah ke Singhae Saint Monarch, orang bijak kuno ini, yang menciptakan seni surgawi Singhae, tetapi dia meninggal karena cedera dao yang tak ada habisnya. Dia menggunakan hidupnya sendiri untuk menciptakan galaksi Heaven Art. Dia adalah senior yang terhormat. Tentu saja, mengatakan hal lain adalah salah. Jika Anda benar-benar berterima kasih kepada Raja Suci Galaksi, ketika kemampuan Anda mencukupi, Anda akan meneruskan seni surgawi galaksi, sehingga mereka yang penuh keadilan di dalam hati mereka dapat menemukan latihan yang cocok untuk mereka. Petik 2. Semua orang mendengarkan kata-kata Longchen dan membungkuk ke patung Raja Suci Singhae. Keegoisan Longchen juga membuat mereka hormat. Oke, jika Anda memiliki keraguan, jangan ragu untuk menyampaikannya, saya dapat menjawabnya, dan mencoba menjawab Anda sebanyak mungkin. Kata Longchen. Ketika saya mendengar bahwa Longchen bersedia untuk menyelesaikan keraguan semua orang, semua orang sangat gembira, dan satu orang buru-buru berdiri dan berkata, Senior, tolong maafkan kebodohan murid itu. Dalam tulisan Suci, satu bintang dan satu hal, satu bintang dan satu saya, keduanya cocok untuk saya, dan kekuatan bintang dapat diharapkan. Apa artinya? Begitu pria itu membuka mulutnya, praktisi seni langit Singhae yang tak terhitung jumlahnya segera menatap Longchen dengan antisipasi, karena mereka juga tidak mengerti. Hal-hal di luar, saya di dalam, saya melupakan kedua hal itu, yaitu, saya memasuki ketenangan sejati, saya selalu menanggapi hal-hal, dan saya selalu mendapatkan alam. Seseorang yang berkultivasi seharusnya tidak hanya melihat dirinya sendiri, tetapi juga melihat dari kejauhan, mengambil hati sebagai cermin dan jiwa sebagai air. Terkadang bunga di cermin dan bulan di air bukanlah ilusi. Apa yang disebut kesatuan langit dan manusia, jika bunga dan bulan tidak ada, dari mana datangnya bunga di cermin dan bulan di air? Kata Longchen. Maksud Anda? Murid itu tiba-tiba menatap ke langit, dengan ekspresi ekstasi di wajahnya, Longchen tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun. Yang lain juga tiba-tiba menyadari bahwa kata-kata Longchen penuh misteri, tetapi sederhana dan mudah dimengerti. Kemudian orang-orang ini bergiliran mengajukan pertanyaan, dan Longchen menjawabnya satu per satu. Apapun pertanyaannya, Longchen menjawabnya dalam satu kalimat. Pengetahuan Longchen sangat dalam, dan bahkan Raja Dunia pun dikagumi. Mereka semua menebak, dari manakah asal-muasal pemuda misterius berbaju hitam ini? Dalam setengah jam, praktisi Singhae Chang Kiong Jue menjawab semua pertanyaan yang meragukan satu per satu, tetapi jika mereka ingin memahaminya sepenuhnya, itu tergantung pada bakat dan bakat pribadi mereka. Longchen tiba-tiba berdiri, meregangkan tubuh untuk waktu yang lama, lalu tersenyum dan berkata kepada semua orang. Semuanya, kita akan membuat janji nanti. Ledakan. Tiba-tiba tanpa peringatan gelombang Longchen menembus kehampaan dengan pisau, dan empat pembangkit tenaga Raja Kerajaan terguncang keluar dari kehampaan. Pembangkit tenaga Raja Surgawi tiga tingkat. Orang-orang berseru. Uff! Raja tiga surga yang kuat mengambil pisau Longchen dan menyemburkan setegup darah. Tiga lainnya baru saja akan mengelilingi Longchen, dan Longchen telah berubah menjadi kilatan petir dan menghilang di antara langit dan bumi. Sekelompok anjing tua, Tunggu, Long Sanye akan membunuh anjingmu cepat atau lambat. Longchenren telah menghilang, tetapi dengusan dinginnya bergema di antara langit dan bumi. Di reruntuhan istana Singhe, hanya tersisa empat lelaki tua yang marah dan sekelompok orang yang terpana. Bab 3505, Benih Pembangkit tenaga Raja Kerajaan peringkat ketiga dari perusahaan perdagangan Longteng ditebas oleh Longchen, dan tebasan ini tepat ketika ruang meledak, dan dia tidak ada hubungannya dengan itu. Akibatnya, dia menderita kerugian besar. Tidak masalah. Beberapa pembangkit tenaga Rilem King peringkat tiga lainnya buru-buru bertanya. Tidak apa-apa, sialan, biarkan bajingan ini kabur lagi. Pria kuat Rilem King berkata dengan getir. Long San ini terlalu licik untuk ditangkap. Beberapa Raja Kerajaan lainnya tidak berdaya, mereka mendapat berita, mereka datang sesegera mungkin, dan menggunakan pesona teleportasi terarah, siap untuk menjatuhkan Longchen dengan satu pukulan, tetapi mereka masih diperhatikan oleh Longchen, dan mereka mengambil yang pertama. Melangkah, titik. Untungnya, empat orang datang pada waktu yang sama. Jika satu orang datang untuk menangkap Longchen, atau bahkan dua orang, mereka akan menghadapi bahaya besar. Apapun yang ingin kamu lihat, serahkan pada Lao Su. Melihat sekelompok orang menatap mereka dengan kaget, lelaki tua yang terluka itu sangat marah dan berteriak dengan keras. Ini bukan perusahaan huayun Anda di sini. Ini sangat agresif. Tidak heran perusahaan Longchen tidak akan pernah sebagus perusahaan huayun lainnya dalam hal reputasi, tidak peduli seberapa besar bisnisnya. Siapa yang tidak memiliki temperamen, tidak peduli seberapa kuat Anda di perusahaan dagang Longchen, Anda tetaplah seorang pengusaha. Pengusaha harus sopan untuk menghasilkan uang, dan sopan kepada orang lain, jika tidak, Anda akan menghasilkan banyak uang. Kata-kata lelaki tua itu membuat marah semua orang. Ini adalah keos Singhai dan reruntuhan istana Singhai. Tidak ada yang berhak mengejar orang di sini. Orang tua itu marah pada Longchen, dan terluka serta memuntahkan darah. Jadi dalam amarahnya, dia benci orang-orang ini menonton kesenangan, tetapi dia lupa bahwa mereka tidak ada di sini untuk menonton kesenangan, mereka awalnya ada di sini. Semuanya, maafkan aku, tapi sesepuh kita memiliki temperamen yang buruk. Kami baru saja menangkap pencuri yang membunuh seseorang dan membiarkannya kabur. Semuanya, jangan tertipu oleh pria bernama Longshan ini. Dia adalah pria yang kuat dari Minghautian. Saya, perusahaan perdagangan Longteng, dengan baik hati memberinya tumpangan, tetapi dia membalas dendam dan membunuh sebuah perahu yang penuh dengan jutaan orang kuat. Mereka yang lebih mendambakan kekayaan firma bisnis Longteng saya, dan perampokan dan perampokan dapat dikatakan bahwa kejahatan itu penuh dengan kejahatan dan sulit untuk dijelaskan. Perusahaan Longteng saya telah mengeluarkan hadiah besar, dan jika kami memberikan petunjuk agar kami dapat menemukan Longshan, kami akan membayar 1 juta Immortal King Crystal sebagai hadiah. Jika seseorang dapat membunuh Longshan, firma kami bersedia membayar 300 juta Immortal King Crystal, hadiah artefak alam, dan pada saat yang sama memperlakukannya sebagai VIP tertinggi di firma Longteng saya. Semuanya, jika Anda memiliki petunjuk, tolong hubungi saya perusahaan Longteng, terima kasih. Petik 2 Setelah pria itu selesai berbicara, mereka berempat terbang menjauh, dan arah penerbangan persis ke arah yang ditinggalkan Longshan. Jelas, mereka mengejar Longshan. Namun, mereka juga tahu bahwa dengan kecepatan Longshan, mereka tidak dapat mengejar bahkan jika mereka melemparkan perisai darah. Saat ini, mereka hanya berpura-pura menunjukkan kepada orang lain. Panjang San, ternyata dia adalah Master Long ketiga. Seseorang berseru, orang yang berpengetahuan luas telah mendengar tentang perampokan perusahaan dagang Longteng, dan orang yang merampok perusahaan dagang Longteng mengaku sebagai tuan ketiga Long. Huff, bank komersial Longteng bukanlah hal yang baik sejak awal, betapa tidak mementingkan diri sendiri Master ketiga Long. Bahkan harta yang tak ternilai seperti Galaxy of Heaven yang lengkap dapat dibagi dengan kami, bagaimana Anda bisa serakah untuk milik orang lain? Beberapa orang merasa tidak adil terhadap Longshan. Itu benar, jika tuan ketiga Long adalah orang yang tamak, mengapa dia mengajari kita dengan sepenuh hati? Anda hanya perlu mengeluarkan angin dan melelang galaksi Heavenly Art yang lengkap. Berapa banyak uang yang bisa Anda dapatkan? Petik 2 Longshanye berkata bahwa semua orang yang dapat mengolah seni surgawi sungai Singhae adalah mereka yang memiliki kebenaran di dalam hati mereka. Longshanye juga seorang praktisi Singhae Chang Kiong Jue. Pemahamannya tentang Singhae Chang Kiong Jue telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan, jika tidak, dia tidak akan mampu menjawab begitu banyak pertanyaan yang kami ajukan. Longshanye terlihat seperti pria sejati yang tegak dan lurus. Bagaimanapun, saya tidak percaya kata-kata kantor Longteng. Lagi pula, firma Longteng bukanlah firma Huayun, dan karakter mereka tidak dapat dipercaya. Petik 2 Semuanya, jangan lupakan kepercayaan dari Master ketiga Long, ada praktisi Galaxy Sky Art di luar. Terus terang, kita semua berasal dari sekte yang sama. Longshanye menunjukkan labirin untuk kita, kita juga harus bekerja keras untuk berkultivasi, memahami arti sebenarnya dari seni surgawi galaksi sesegera mungkin, menyebarkan cabang dan daun ke galaksi, dan merekrut murid, agar tidak masuk sia-sia. Seorang lelaki tua berseru dengan penuh semangat. Ya, kakak senior ini benar. Mulai sekarang, kami akan berada di garis Singhae yang sama, dan kami akan memanggil satu sama lain dengan keluarga yang sama. Singhae adalah satu keluarga. Seseorang berteriak. Ya, ke depannya, kita tidak akan sendirian lagi. Saudara-saudara, ambil langkah selanjutnya dan kembali mundur. Kita akan bertemu di masa depan. Jika ada kesulitan dalam melihat bima sakti, saya, Jiang He, berjanji bahwa meskipun hati dan otaknya ada di tanah, saya akan bersamanya. Hidup dan mati. Bersama kematian. Bersama kematian. Bersama kematian. Ratusan ribu praktisi seni surgawi Singhae, berteriak bersama, mereka seperti kumpulan pasir yang berserakan, tetapi sekarang mereka menyatu bersama karena Longchen, dan mereka telah menjadi bagian monolitik. Di masa lalu, mereka adalah orang miskin tanpa masa depan. Sekarang, Longchen melanjutkan jalan untuk mereka. Mereka telah melihat cahaya dan harapan. Saya juga melihat banyak orang dengan karakter yang sama seperti mereka, bergerak menuju tujuan bersama. Mereka tidak lagi sendirian dan tidak lagi kesepian. Pada saat itu, mereka menemukan rasa memiliki dan merasa bahwa ada masa depan yang cerah di depan. Bahkan Longchen tidak tahu bahwa khotbahnya kali ini secara diam-diam mengubah situasi di sembilan langit dan sepuluh tempat. Bima sakti, seperti virus, dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dunia telah menanam benih yang tak terhitung jumlahnya, yang berakar dan bertunas secara diam-diam. Kali ini saya benar-benar menghasilkan banyak uang. Seni surgawi galaksi adalah praktik yang diciptakan oleh Raja Suci Galaksi berdasarkan inspirasi seni hegemoni sembilan bintang. Meskipun ada jarak yang sangat jauh di antara keduanya, mereka dapat memberi saya inspirasi yang tak terhitung jumlahnya. Petik 2 Longchen duduk sendirian di tebing, memandangi sungai yang bergulung di kejauhan, wajahnya penuh kegembiraan. Saya masih ingat ketika dia pertama kali berhubungan dengan Singhae Chang Kiong Jue, tercatat bahwa Raja Suci Singhae tidak memiliki murid sama sekali, hanya menyisakan latihan, tetapi bukan mantelnya. Benar saja, rumornya tidak bisa dipercaya. Sekarang Longchen telah memperoleh garis besar umum seni surga Bima Sakti. Apa yang dia tidak tahu sebelumnya sekarang telah benar-benar tahu. Singhae Heaven Art Pertama-tama padatkan peta bintang, lalu pilih bintang sebagai titik dasar, lalu coba mobilisasi kekuatan bintang yang sesuai di atas langit gelombang. Terakhir kali Longchen tidak mengerti, menginspirasi bintang kekuatan-kekuatan, hampir tidak mengejutkan diri sendiri sampai mati, setelah diperingatkan, saya tidak berani mencoba lagi. Sekarang dia bisa terus mencoba, terakhir kali berbahaya karena dia mengerahkan kekuatan seluruh peta bintang. Cobalah. Tangan Longchen perlahan membentuk segel, dan di tubuhnya, bintang di antara 108 ribu bintang sedikit bergetar. Bintang itu persis yang menyala ketika Longchen menginjak langkah pertama bintang. Pada saat yang sama ketika bintang ini menyala, di langit berbintang tak berujung di atas sembilan langit, bintang tertentu melahirkan induksi, dan juga menyala. Ditemukan. Kedua bintang itu bergemas satu sama lain dari kejauhan, dan kekuatan aneh membentuk jembatan. Bab 3506, Raksasa Lava. Salah satunya adalah bintang di tubuh Longchen, dan yang lainnya adalah bintang yang benar-benar ada di langit berbintang yang jauh. Dalam teknik langit Sing He, setiap orang dapat memadatkan peta bintang, tetapi di peta bintang, tidak setiap bintang adalah bentuk kehidupan nyata. Menurut pepatah seni surgawi galaksi, siapapun yang dapat mempraktikan seni surgawi galaksi dapat membangkitkan setidaknya sembilan bintang. Setelah sembilan bintang dibangunkan, gunakan sembilan bintang ini untuk menemukan bintang yang sesuai di sembilan langit, dan jadikan itu umum, sehingga Anda dapat mengarahkan bintang ke dalam tubuh dan menggunakan kekuatan bintang di langit untuk penggunaan Anda sendiri. Titik. Hanya saja, dalam sejarah panjang, bagian terpenting dari Steri Sky Art telah hilang. Orang hanya bisa memadatkan bintang, tetapi belum menemukan cara untuk mendapatkan kekuatan bintang. Meskipun pembangkit tenaga listrik yang memadatkan kekuatan bintang-bintang dapat dibanggakan oleh rekan-rekan mereka di tahap awal, tetapi di tahap akhir alam Raja Abadi, mereka tidak dapat memobilisasi kekuatan bintang-bintang, dan praktik mereka dalam kehidupan ini akan datang berakhir dan tidak dapat ditingkatkan lagi. Longchen memperoleh garis besar umum seni surgawi galaksi, dan akhirnya memahami prinsip-prinsipnya, dan juga memahami beberapa prinsip seni hegemoni sembilan bintang. Menurut teori Raja Suci Galaksi, batas seni surga galaksi adalah untuk membangkitkan 999 bintang, dan galaksi menyisakan ruang yang cukup bagi mereka untuk beroperasi. Jika seseorang membangkitkan seribu bintang, ketika seribu bintang berlari, kekuatan galaksi akan melebihi bebannya, dan seluruh orang itu akan meledak dan mati. Singhae Sein Monarch meninggal karena dia menjelajahi batas seni surgawi Singhae, tapi dia memang jenius di langit. Dapat dikatakan bahwa Singhae Chang Kiong Jue adalah versi sederhana dari Jue tubuh hegemoni sembilan bintang, tetapi bahkan versi yang disederhanakan masih memiliki kekuatan ilahi yang menghancurkan bumi. Dapat dirasakan bahwa ada aliran kekuatan yang mengalir ke dalam tubuh, yang merupakan kekuatan yang sangat dahsyat. Tetapi Long Chen tidak berani memperkenalkan terlalu banyak kekuatan bintang untuk menguji potensi bintangnya sendiri, karena setelah Long Chen memadatkan bintang Sik, sejumlah besar Ki Ungu lahir di lautan bintang. Di bawah nutrisi Ki Ungu, bintang-bintang ini juga dalam keadaan transformasi, dan Long Chen tidak berani mengganggu mereka. Tapi ini tidak menunda, Long Chen pertama-tama pergi mencari bintang yang sesuai. Jika yang kedua ditemukan, dia akan mencari yang ketiga. Namun, untuk menemukan bintang, seseorang harus menenangkan diri dan membiarkan hati seperti air yang tenang. Yang pertama adalah yang termudah ditemukan, dan yang kedua sedikit lebih sulit. Juga, Long Chen tidak berani menetap di sini, tapi kali ini panen Long Chen sangat besar, setidaknya dia tahu bagaimana memobilisasi kekuatan bintang, jadi dia tidak perlu menjelajahinya sendiri. Batas atas seni surga Sing He adalah 999, dan bintangnya memiliki 107.999. Dia tidak tahu kekuatan seperti apa yang akan terbentuk ini. Tapi Long Chen tahu bahwa semakin kuat kekuatannya, semakin besar beban tubuhnya. Jika Anda ingin mengendalikan kekuatan ini, Anda harus cukup kuat. Sing He Chang Kiong Jue mengizinkan Long Chen melihat puncak gunung es seni hegemoni 9 bintang, dan dia menjadi semakin percaya diri. Apalagi, dengan Sing He Chang Kiong Jue sebagai penutup, identitasnya sebagai keturunan 9 bintang semakin sulit terungkap. Ledakan Tiba-tiba sebuah kereta api melesat melewati kepala Long Chen, menyeret ekor api biasa, seperti naga api yang terbang menjauh, Long Chen terkejut. Kereta Kelas Artefak Dunia Selain kereta, ada juga empat kapal terbang yang menjaganya. Di kapal terbang, formasi berpola padat, dan cahaya dewa bersinar. Kesombongan ini sangat luar biasa. Anda harus tahu bahwa artefak alam dibuat dengan mengekstraksi bahan inti paling banyak dari alam. Bahan ini sangat berharga, jadi artefak alam sangat langka, bahkan jika itu adalah alam yang kuat, Long Chen belum pernah melihat orang menggunakannya. Long Chen dan perusahaan dagang Long Teng adalah musuh bebuyutan, tetapi pembangkit tenaga raja kerajaan dari tiga surga tidak menggunakan artefak alam ketika mereka menangkapnya. Dan terlalu boros menggunakan bahan ini untuk membuat kereta. Jika digunakan untuk membuat artefak alam, saya khawatir itu bisa menghasilkan lebih dari sepuluh buah. Orang macam apa yang memenuhi syarat untuk menaiki kereta seperti itu? Om! Tiba-tiba, seekor burung gagak emas, yang diselimuti api, terbang melintasi langit. Kekuatan api yang mengerikan mendistorsi kehampaan dan menghilang dalam sekejap. Sungguh kekuatan api yang kuat, aku khawatir ini adalah binatang dewa yang luar biasa. Long Chen tercengang, golden crow ini memiliki kekuatan api murni, yang membuatnya berada di bawah tekanan besar. Yang paling mengejutkan Long Chen adalah bahwa gagak emas ini memiliki kekuatan yang sama dengannya, semuanya di alam para dewa, tetapi tekanan padanya bahkan lebih besar daripada raja alam di surga ketiga. Sungguh menakjubkan, Chaos Singhai benar-benar menyembunyikan naga dan harimau yang berjongkok. Hati Long Chen membeku, mengatakan bahwa ada banyak monster menakutkan yang tersembunyi di Chaos Singhai, tetapi monster ini biasanya tidak muncul. Begitu mereka muncul, mereka dapat membalikkan Chaos Singhai. Kemana mereka pergi? Long Chen buru-buru mengeluarkan peta dan membandingkan situasi di sekitarnya. Rute itu seharusnya Long Yanzu, yang merupakan daerah kekacauan tempat api berkumpul. Mungkinkah, apa yang akan terjadi di tempat ini? Hati Long Chen tergerak. Om! Pada saat ini, Long Chen melihat aliran cahaya berlari kencang di kejauhan, kecepatannya sangat cepat, dan dia sepertinya menuju ke Long Yanzu ketika dia melihat ke arah. Coba lihat. Long Chen mencium bau yang tidak biasa dan segera terbang, tetapi dia tidak memilih untuk terbang langsung, karena ada beberapa area kacau di garis lurus itu. Kedalam turbulensi. Long Chen tahu bahwa keberuntungannya buruk, jangan sial, jatuh ke dalam lubang, dan tidak ada tempat untuk menangis. Long Chen memilih untuk mengambil susunan teleportasi dan berteleportasi beberapa kali berturut-turut. Butuh beberapa saat baginya untuk tiba di negara bagian Long Yan. Baru saja tiba di negara bagian Long Yan dan berjalan keluar dari susunan teleportasi, kekuatan api yang kuat telah mengalir ke wajahku. Segera setelah saya keluar dari susunan teleportasi, saya melihat dua pria kuat berkelahi karena beberapa pertengkaran. Penjaga kota negara bagian melangkah maju untuk membujuk mereka, namun keduanya tidak mendengarkan bujukan tersebut bahkan memukuli para penjaga tersebut, sehingga keduanya dipukuli oleh para penjaga tersebut dan digiring pergi. Dan orang-orang di sekitar sepertinya sudah lama melihatnya gelombang ternyata kekuatan api mengalir di mana-mana di Provinsi Yanlong. Orang-orang yang datang ke sini pada dasarnya adalah pembudidaya api, dan temperamen pembudidaya api juga tidak normal. Panas? Jika Anda tidak setuju, Anda akan mulai. Dalam beberapa hari terakhir, kekuatan api di sekitar mereka sangat aktif, dan banyak orang menjadi lebih mudah tersinggung. Mereka tidak menyukai siapapun. Ketika dua orang tidak menyukai satu sama lain, mereka mengatakan apa yang kamu khawatirkan, dan kemudian mereka bertengkar. Long Chen baru saja tiba, dan banyak orang memandang Long Chen dari atas ke bawah. Seorang pria menebak bahwa Long Chen tidak enak dipandang dan merasa bahwa mata Long Chen penuh dengan provokasi. Dia bergegas langsung ke Long Chen dan ditangkap oleh Long Chen. Dia menamparnya dan berbaring. Ledakan. Tiba-tiba terdengar ledakan keras di kejauhan, dan kemudian orang melihat raksasa dengan api di tubuhnya, menepuk-nepuk debu di tubuhnya, dan mengebor keluar dari lubang lumpur. Long Chen memandang pria itu dan terkejut. Raksasa Lava. Bab 3507, Yiren muncul kembali. Raksasa Lava yang kuat, seperti meteor, jatuh dari langit, menghancurkan kota, menepuk-nepuk debu di tubuhnya, dan berjalan menuju gerbang kota. Meskipun tubuhnya menyusut dan tingginya dua kaki, api di tubuhnya menyala dengan momentum yang luar biasa. Ada penjaga di gerbang kota. Mereka yang awalnya memasuki kota harus membayar biaya tertentu, tetapi ketika raksasa lahar yang kuat muncul, para penjaga ini takut untuk melangkah maju. Dia seperti gunung berapi yang bergerak. Begitu meletus, ia bisa mencium dunia. Ketika praktisi lain melihat orang ini, mereka juga bersembunyi. Ini juga sosok yang menakutkan. Hati Long Chen membeku, kekuatan orang ini seluas dan tak terduga seperti laut. Raksasa lahar milik klan spiritual langit dan bumi dan memiliki rentang hidup yang tak terbatas. Namun, dikatakan bahwa mereka pemarah dan sulit bergaul. Oleh karena itu, hampir semua makhluk yang melihatnya bersembunyi. Kota negara bagian provinsi Long Yan memiliki total tiga portal. Setelah melewati, itu dianggap memasuki kota. Kota ini sangat ramai, berjalan di jalan dan melewati pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Long Chen belum pernah melihat begitu banyak pembudidaya api dalam hidupnya. Namun, selama berjalan, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya melirik Long Chen dengan aneh, karena tidak ada fluktuasi kekuatan api pada tubuh Long Chen. Anda harus tahu bahwa Long Yan Zhu adalah tempat berkumpulnya kekuatan elemen api. Kecuali untuk praktisi atribut api, sulit bagi orang lain untuk beradaptasi dengan lingkungan di sini, jadi Long Chen tiba-tiba tampak begitu menarik. Jalannya lebar dan lurus, dengan bangunan tak berujung di kedua sisinya, tetapi kuno dan makmur, dan semuanya teratur. Karena di Long Yan Zhu, tidak ada yang berani menimbulkan masalah, karena ada penguasa kota yang sangat menakutkan, dan penguasa kota ini sama-sama pemarah. Tidak peduli ras apa, tidak peduli apa latar belakang lawannya, selama peraturan dilanggar di sini, mereka akan dihukum berat. Bagian dalam kota negara bagian adalah area terlarang mutlak. Jika ingin bertarung, ratusan arena didirikan di luar kota. Jika Anda ingin bertarung, Anda dapat menandatangani sertifikat hidup dan mati dan pergi ke arena untuk bertarung. Dan arena di sini juga merupakan ciri utama Provinsi Long Yan. Para pemain kuat di Provinsi Long Yan sangat pandai berjudi, dan bahkan penguasa kota sendiri pandai berjudi. Setiap kali ada duel antara yang kuat, dia diam-diam akan berpartisipasi. Hanya saja, karena statusnya, dia hanya berjudi, tetapi dia tidak bertaruh terlalu banyak, yang merugikan keagungan penguasa kota. Jadi arena di luar kota negara bagian hampir selalu kosong, dan beberapa pertarungan hidup dan mati bahkan membutuhkan waktu beberapa hari untuk mendapatkannya. Namun, untuk beberapa janji temu, karena terlalu lama, kemarahan semua orang meredah, dan semua orang tidak ingin bertarung, jadi mereka bubar begitu saja. Jadi dibandingkan dengan negara bagian lain di Lautan Bintang yang kacau, negara bagian Yanlong sudah menjadi kota negara bagian yang sangat teratur, dan kota ini penuh dengan kemakmuran. Ada banyak orang datang dan pergi di jalan. Ada banyak orang kuat, tetapi Anda tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan Anda sendiri. Pada dasarnya, setiap orang memiliki senyum yang relatif santai di wajah mereka. Meskipun Long Chen tidak memiliki fluktuasi api, banyak orang memandang Long Chen dengan mata aneh dan bahkan menghina, tetapi tidak ada yang memprovokasi Long Chen. Tiba-tiba ada kekacauan di depan, dan Long Chen tercengang, apa? Segera setelah saya mengira urutannya sudah beres, seseorang mulai berkelahi. Namun segera, Long Chen menyadari bahwa dia salah. Bukan karena seseorang berkelahi, tetapi tampaknya ada orang hebat yang muncul, menarik banyak orang untuk menonton. Ya Tuhan, Peri Kingsuan dari wilayah Bintang Daluo telah datang ke Lautan Bintang kekacauan kita. Seseorang berseru. Peri Kingsuan, Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul dengan liar. Peri Kingsuan dari wilayah Bintang Daluo, yang dikenal sebagai Xi Yan Tian, telah menjadi Tianjiao tipe api nomor 1 dalam 30 juta tahun terakhir. Aku tidak percaya dia ada di sini juga. Dikabarkan bahwa dia pergi melintasi langit beberapa waktu lalu, dan memenangkan tempat ke-9 dalam daftar Skyfire di Ming Haotian, dan dia adalah penguasa pelangi generasi ini. Beberapa orang memperkirakan bahwa meskipun Peri Kingsuan masih berada di Divine Sovereign Realm, kekuatannya sudah sebanding dengan Realm King dari lapisan ke-4. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Benar atau tidak, saya mendengar bahwa Peri Kingsuan adalah tubuh api surgawi. Ketika dia lahir, ada Magnolia berdarah yang sangat indah yang terbakar di langit selama tiga hari tiga malam. Hei, siapa yang menarikku? Pria itu sangat marah ketika dia melihat seorang pria berbaju hitam, melewatinya. Dia ingin menangkap seseorang, tetapi pria itu sudah melarikan diri. Long Chen bersemangat, dia adalah Kingsuan, dan Magnolia Darah Linglong adalah kesaksian emosi mereka, dan dia akhirnya melihatnya lagi. Long Chen mendorong ke depan dengan putus asa. Dia sangat kuat sehingga orang lain tidak bisa menekannya. Orang-orang itu didorong oleh Long Chen. Long Chen tidak peduli untuk memperhatikan mereka, dan bergegas ke depan. Segera, dia melihat sekelompok orang, seperti bintang yang memegang bulan, berjalan perlahan di sekitar seorang wanita. King Xuan Ketika Long Chen melihat Yu King Xuan yang berpakaian putih, seperti kembang sepatu, matanya merah, dan dia hampir menangis lagi. Wanita yang berhutang ribuan nyawa ini menyentuh bagian terlembut hatinya. Pada saat ini, jantung Long Chen berdetak lebih cepat. Melihat wajahnya yang familiar, dia memikirkan bagaimana dia jatuh kepelukannya di benua Tianwu. Dalam situasi ini, dia tidak tahu bagaimana dia akan memberi kompensasi padanya. Sekarang dia tidak mengenal dirinya sendiri lagi, dia tidak tahu bagaimana membangunkan ingatannya. Untuk sesaat, Long Chen menatap kosong ke arah Yu King Xuan, pikirannya kosong. Di samping Yu King Xuan, ada lebih dari selusin pria berpakaian brokat, yang berbicara dengan Yu King Xuan dengan antusias. Masing-masing memiliki aura yang sangat kuat, dan mereka semua mengenakan pakaian mewah, bahkan mahkota emas di kepala mereka dan sabuk giyok di pinggang mereka. Dengan nafas prajurit dewa kerajaan. Bahkan benang emas di manset mereka adalah bahan berharga yang digunakan untuk membuat artefak kerajaan berkualitas tinggi, dan pola yang digambar oleh benang emas bahkan telah melampaui seluruh kekayaan bersih kebanyakan orang di sini. Mereka mengelilingi Yu King Xuan dengan kekaguman di mata mereka, menunjukkan antusiasme mereka sepenuhnya, dan memperkenalkan semuanya di sini kepada Yu King Xuan. Yu King Xuan mendengarkan dengan sopan perkenalan mereka, menganggupkan kepalanya dari waktu ke waktu, dan anggukannya merupakan dorongan besar bagi orang-orang ini, dan dia menjadi semakin bersemangat. Di belakang Yu King Xuan, ada sekelompok penjaga. Di antara para penjaga ini, ada dua dengan cahaya ilahi yang berkedip di belakang kepala mereka. Aura mereka bahkan lebih menakutkan daripada raja kerajaan di surga ketiga. Kedua penjaga ini sebenarnya adalah empat rilem King of Chong Tian yang perkasa. Peri King Xuan, ini adalah restoran terbaik di Provinsi Longyan, Ban Xian Lou. Menurut saya, nama ini cocok dengan identitas reinkarnasi Sian larangan Anda gelombang salah satu pria berwajah pirang itu menunjuk ke arah restoran dan tersenyum. Tuan muda Feng Xiang salah, tapi King Xuan tidak berani menerimanya. Hanya saja sepertinya guru Feng Xiang agak tidak pantas untuk memulai sekolah baru. Yu King Xuan tidak terbiasa melihat banyak orang menonton. Apa yang salah? Peri King Xuan ada di sini. Sebagai putra penguasa kota, saya tentu harus penuh keramahan, jika tidak orang akan menertawakan saya karena pelit. Peri tolong, semuanya tolong, restoran sudah dipesan oleh saya. Ayo naik ke atas untuk mencicipi makanannya, melihat pemandangan yang indah, dan berdiskusi tentang jalur api. Ini benar-benar peristiwa besar dalam hidup. Feng Xiang memberi isyarat tolong. Yu King Xuan sepertinya tidak menyukai pertempuran seperti ini, tapi dia sudah datang ke sini, dan orang-orang sangat antusias, dia tidak bisa menolak, jadi dia hanya bisa berterima kasih, hanya ingin naik ke atas, tapi matanya tertuju pada kerumunan sekilas, ekspresi kegembiraan muncul di wajah cantik itu. Adik laki-laki, apakah kamu di sini juga? Bab 3508, identitas tidak cocok. Ketika mata Yu King Xuan menyapu kerumunan, dia melihat sekilas kerumunan, Long Chen yang berpakaian hitam dan menonjol seperti burung Phoenix menonjol dari kerumunan. Ketika dia melihat Long Chen, senyum manis muncul di pipinya, dan matanya penuh kejutan. Kegembiraan semacam itu datang dari hati, bukan senyum sosial. Orang-orang terkejut. Mereka mengikuti tatapan Yu King Xuan dan melihat jubah hitam dengan wajah tampan, mata seperti bintang di langit, cerah dengan ekspresi yang kuat, dan mereka menatap Yu King Xuan tanpa berkedip. Melihat Yu King Xuan mengenali dirinya sendiri, Long Chen tersenyum dan mengangguk. Aku tidak berharap melihatmu di sini. Long Chen tidak menyangka dia akan melihat Yu King Xuan di sini, dan matanya penuh kegembiraan. Saya selalu merasa bersalah tentang apa yang terjadi terakhir kali. Terima kasih telah memberi saya api pelangi. Saya akan selalu mengingat kebaikan ini. Yu King Xuan mendatangi Long Chen, menatap Long Chen, dan berkata dengan tulus. Mendengarkan kata-kata Yu King Xuan, semua orang terkejut. Mendengarkan nada suaranya, nyala pelangi diberikan kepadanya oleh pria berbaju hitam hari itu. Tetapi ketika semua orang melihat Long Chen, mereka menemukan bahwa Long Chen mengenakan pakaian biasa. Meskipun dia membawa pisau besar dengan bentuk yang agak angkuh di punggungnya, itu tidak akan memberikan tekanan apapun kepada orang-orang secara keseluruhan, dan napasnya relatif lembut. Untuk menjadi tampan, hanya orang biasa. Bagaimana orang seperti itu bisa dikaitkan dengan Rainbow Flame ke-9 di Skyfire Ranking? Dan dialah yang memberikan api pelangi kepada perikingsuan, dan semua orang sedikit terpanah. Kamu terlalu sopan, api pelangi adalah takdirmu dan tidak ada hubungannya denganku. Sekarang napas jiwa Anda lambat dan mendesak, dan cahaya ilahi di mata Anda bergantian. Anda harus mulai mencoba mengintegrasikan api pelangi. Selamat Anda. Long Chen tersenyum. Pada awalnya, peri Tianhong memberitahunya bahwa dia bukan pemilik Tianhong Chai Yan. Saat itu, dia masih belum yakin dan meletakkan kata-katanya. Siapapun yang berani merampoknya akan dibunuh. Tapi begitu Yu Qingzuan muncul, dia menyerahkan api pelangi. Meskipun itu sedikit tamparan di wajahnya, dia lebih bahagia daripada orang lain. Kamu luar biasa, kamu telah melihat semuanya. Sepertinya kamu juga ahli api, tapi ini membuatku merasa lebih bersalah. Yu Qingzuan memandang Long Chen, sedikit malu. Long Chen dapat melihat wilayahnya, yang berarti dia adalah master sejati di jalur api. Oleh karena itu, nyala pelangi sama pentingnya dengan kehidupan bagi pembangkit tenaga listrik tipe api. Memberikannya padanya sama dengan memberikan nyawanya. Aku berkata, jangan katakan itu api pelangi, bahkan jika aku memberikan hidupku, aku akan memberikannya kepadamu tanpa ragu-ragu. Long Chen berkata dengan serius. Long Chen mengatakan ini, wajah cantik Yu Qingzuan memerah, dan kata-kata Long Chen sedikit terlalu eksplisit. Tapi dia ingat pertama kali dia bertemu Long Chen, dan Long Chen berkata terus terang bahwa dia menyukainya dan berkata bahwa dia ingin menjadi jembatan batu dan mengalami ribuan tahun angin, matahari, dan hujan, hanya untuk bisa menyeberang jembatan di depannya, saat dia menatapnya dalam-dalam. Meskipun status dan status Yu Qingzuan istimewa, ditambah dengan penampilannya yang tiada taraf, pelamarnya tidak diketahui, tetapi dia belum pernah mendengar kata-kata cinta yang begitu menyentuh. Long Chen mengatakan ini, wajah tuan muda berkostum Cina menjadi suram. Betapa mulianya identitas peri Qingzuan, mereka semua berusaha menunjukkan diri mereka, berharap memenangkan niat baik para wanita cantik. Dan anak laki-laki di depannya, mengenakan pakaian biasa dan dengan aura umum, secara terang-terangan menunjukkan bantuannya kepada peri Qingzuan, yang sama sekali tidak memberi mereka wajah. Mereka semua adalah orang-orang dengan banyak sejarah. Orang biasa seperti Long Chen biasanya tidak melihat mereka secara langsung, tetapi peri Qingzuan ada hubungannya dengan orang seperti itu, dan mereka berbicara dan tertawa. Terutama Yu Qingzuan memandang Long Chen secara berbeda, dan mereka sedikit tidak nyaman. Sekarang Long Chen mengatakan kata-kata yang begitu mencolok, itu sama saja dengan mengejar peri Qingzuan, dan mereka bahkan lebih tidak bahagia. Peri Qingzuan, makanan dan anggur lesat sudah siap, mengapa kita tidak naik dan duduk dan berbicara? Feng Xiang tidak bisa membantu tetapi berkata, Oh, maaf, saya lupa, ngomong-ngomong, ini teman saya, bolehkah saya mengajaknya pergi bersama saya? Yu Qingzuan berkata, Ini, tidak cocok, identitasnya. Feng Xiang ragu-ragu, jelas, dia tidak ingin Long Chen mengikuti. Saya hanya seorang kultifator biasa, dengan sedikit kemampuan atau status. Aku benar-benar malu untuk bersama kalian semua. Qingzuan, aku mengambil hatimu, jangan membuatmu tidak bahagia karena aku. Bagaimana mungkin Long Chen tidak dapat melihat pikiran sekelompok orang ini? Dia tersenyum pada Yu Qingzuan. Melihat bahwa Long Chen sangat menarik, wajah orang-orang ini sedikit lebih baik, tetapi mereka tidak tahu bahwa Long Chen tidak akan melepaskan kesempatan ini, meskipun sekarang Yu Qingzuan bukan lagi Yu Qingzuan, tetapi Long Chen percaya bahwa di tulang mereka esensinya sama. Benar saja, Yu Qingzuan mengerutkan kening dan berkata, Mengapa orang harus dibagi menjadi 3, 6 atau 9 kelas? Jika status mereka berbeda, apakah mereka tidak bisa berteman? Kalau begini caranya, toh saya tidak akan naik, hari ini saya sudah merasakan semangat kalian, kenapa tidak? Long Chen tersenyum sedikit, Yu Qingzuan masih sangat baik, dia merasa bahwa dia berhutang budi pada Long Chen, dan semakin Long Chen mengatakan itu, semakin dia merasa menyesal. Selanjutnya, dari kata-katanya, Long Chen mengerti bahwa orang-orang ini tidak memiliki persahabatan dengannya, dan dia juga lega. Peri Qingzuan salah memahami maksud Saudara Feng Xiang. Yang dia maksud adalah bahwa setiap orang memiliki identitas yang berbeda dan jalur kultivasi yang berbeda. Makanan lezat yang disiapkan oleh Saudara Feng Xiang sebagian besar merupakan bahan utama elemen api, dan anggurnya sangat kuat. Saya khawatir adik laki-laki ini tidak akan bisa memakannya. Jika terjadi kesalahan, wajah semua orang tidak akan terlihat baik. Selain itu, setiap orang memiliki level yang berbeda dan berbicara tentang cara yang berbeda. Kakak Feng Xiang juga takut adik laki-laki ini akan malu. Padahal, tidak ada niat jahat. Kata seorang laki-laki berpakaian Tionghoa bermah kota emas. Ya, Saudara Mingzuan benar, itulah yang saya maksud. Jika adik laki-laki ini ingin datang, aku tidak bisa meminta Feng Xiang, adik laki-laki ini, bagaimana menurutmu? Feng Xiang awalnya memandang rendah Long Chen. Saat ini cepat lihat angin dan putar kemudi. Dia awalnya memandang rendah Long Chen, tetapi perikingsuan tidak senang karena insiden ini, dan semua orang tidak akan bisa turun ke panggung. Yang bernama Mingzuan membuka langkah untuknya, dan dia menendang masalahnya langsung ke Long Chen. Artinya, nak, kamu harus sadar diri gelombang atau kamu bahkan akan muncul, dan kamu tidak akan memiliki buah yang enak untuk dimakan, hanya rasa malu. Long Chen tidak tahu tentang bunga di perut orang-orang ini. Long Chen berpura-pura cerdas, dan berkata dengan penuh semangat, ternyata kalian semua adalah arogansi api, sungguh tidak sopan. Di bawah, saya tahu sedikit tentang jalur api, dan saya terutama ingin mendengarkan suara dao anda yang dalam, haha, sepertinya akan datang, perikingsuan benar-benar bintang keberuntungan saya. Petik 2 Melihat apa yang dikatakan Long Chen, mata orang-orang kuat dengan kostum Cina itu berubah, tetapi mereka berusaha menyembunyikannya sebanyak mungkin, jadi Feng Xiang hanya bisa menggigit peluru dan berkata, dalam hal ini, tolong adik kecil ini. Semua kata telah diucapkan, jika dia berubah pikiran lagi, perikingsuan mungkin akan memalingkan wajahnya di tempat. Dia tidak ingin kehilangan yang besar karena yang kecil, tetapi orang-orang ini sudah membenci Long Chen. Untuk sementara, saya menyerang Long Chen. Bab 3509, ingin mati. Lengkapi kamu. Untuk mata orang-orang ini, Long Chen berpura-pura tidak melihatnya, tetapi menatap Yu Qingxuan. Yu Qingxuan adalah orang yang sederhana dan tidak melihat misterinya, tapi dia sangat senang melihat Long Chen bersama. Termasuk Long Chen, total 16 orang pergi ke restoran bersama, dan yang lainnya bubar. Di antara 16 orang itu, ada dua orang tua, yang merupakan pengawal Yu Qingxuan. Kedua lelaki tua itu serius dan tidak tersenyum. Mereka memejamkan mata dan tidak berbicara dengan siapapun di sepanjang jalan. Long Chen dapat merasakan bahwa jiwa keduanya selalu dalam keadaan tersebar. Jelas, mereka ingin melindungi keselamatan mutlak Yu Qingxuan dan merasakan semua permusuhan di sekitar mereka. Long Chen tidak tahu apa identitas Yu Qingxuan, dan ada dua raja dunia nyata di surga keempat untuk saling melindungi. Selain itu, melihat penampilan hati-hati dari keduanya, tampaknya dia takut seseorang akan merugikan Yu Qingxuan. Pergi ke lantai atas, Anda tidak hanya dapat melihat ke bawah ke seluruh negara bagian Long Yan, tetapi dari sini, negara bagian Long Yan seperti naga raksasa yang bercokol di gunung yang tinggi, dan Anda dapat melihat lebih jauh. Di kejauhan, Anda bisa melihat sungai lahar yang mengalir, memuntahkan gunung berapi, dan lebih banyak lagi hujan meteor yang jatuh dari jarak sembilan hari. Pemandangan yang luar biasa, setelah Long Chen muncul, dia tidak bisa tidak mengagumi pemandangan di sekitarnya. Pemandangan di sini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilihat banyak orang seumur hidup mereka. Seorang pria berpakaian Cina berkata dengan tenang, dengan nada menghina. Iya, jika saya tidak meminjam cahaya dari peri Qingxuan kali ini, saya tidak akan pernah bisa melihat pemandangan seperti itu seumur hidup saya, yang membuat yang mulia tertawa, he he, tertawa. Long Chen tidak marah, he he tersenyum. Titik. Pria itu jelas tidak mengerti arti kata-kata Long Chen. Melihat Long Chen sangat cemberut, dia memandang rendah Long Chen, tetapi dia tidak perlu mengambil satu inci pun. Jika dia sengaja menargetkan Long Chen, dia takut peri Qingxuan tidak akan senang. Datang ke meja, Long Chen datang ke sisi Yu Qingxuan terlebih dahulu, dan duduk di sebelah Yu Qingxuan, lalu Long Chen berpura-pura melihat mata orang-orang di sekitarnya, dan berkata, Apa? Apakah saya duduk di kursi yang salah? Udara menjadi sedikit berat, semua orang ingin duduk di sebelah Yu Qingxuan, tetapi di luar wajah, mereka akan saling memberi sedikit, tetapi pria berkulit tebal ini yang memimpin. Anda? Pria tanpa identitas dan status, masih memiliki wajah untuk bertanya kepada kami. Apakah kamu salah? Tidakkah kamu tahu? Melihat ekspresi bingung di wajah Long Chen, ekspresi sekelompok orang ini tidak terlalu tampan. Tidak apa-apa, semua orang bisa duduk sesukamu. Ini pertama kalinya kita bertemu, ayo santai saja. Yu Qingxuan juga memperhatikan bahwa suasananya sedikit salah, dan buru-buru berkata, Melihat apa yang dikatakan Yu Qingxuan, semua orang harus duduk. Suasana awalnya santai menjadi sedikit bermartabat karena Long Chen terburu-buru untuk duduk. Awalnya, sekelompok orang ini memandang rendah Long Chen, tetapi Long Chen bahkan berani malu. Duduk di sebelah Yu Qingxuan dengan wajah besar, itu seperti katak yang berbaring di sisi angsa, yang membuat hati mereka marah. Kamu tidak harus terlalu serius, jadi mari kita semua memperkenalkan diri. Mari kita mulai dengan saya. Nama saya Yu Qingxuan, dan saya dari Daluo Star Region. Yu Qingxuan menemukan bahwa orang-orang ini mulai mengincar Long Chen, dia sedikit khawatir, dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, tetapi takut orang-orang ini akan dengan sengaja mempermalukan Long Chen, dia dengan baik hati memanggil Long Chen bersama. Takut itu pada akhirnya akan terjadi. Mempermalukan Long Chen, jadi dia memulai. Nama saya Feng Xiang, saya tinggal di Chaos Singhai, leluhur saya adalah darah Long Yan, ayah saya adalah pemilik kota provinsi Long Yan, dan Raja Kerajaan adalah pembangkit tenaga listrik tingkat ke-7. Ketika saya maju ke Raja Kerajaan, saya khawatir saya harus mengambil alih pekerjaan yang membosankan ini. Iya, Feng Xiang berkata dengan ringan. Meskipun dia mengatakan itu adalah kerja keras, ekspresi bangga di wajahnya berarti dia akan menjadi pemilik kota provinsi Long Yan di masa depan. Ayahnya ternyata adalah pembangkit tenaga Raja Dunia dari lapisan ke-7 surga. Ini memang keberadaan yang sangat menakutkan. Long Chen tidak bisa membayangkan seberapa kuat pembangkit tenaga Raja Dunia dari lapisan ke-7 surga itu. Xia Zhao Mingzuan, dari Gube Singyu Lian Tiangong, penguasa Lian Tiangong, juga orang kuat di surga ke-7 dari Rilem King. Seperti saudara Feng Xiang, hidupnya sama, dan posisi penguasa istana di masa depan kemungkinan besar akan jatuh. Itu ada di pundak saya. Pria yang mengenakan mahkota emas yang telah membersihkan Feng Xiang sebelumnya juga berkata dengan acuh-ta'acuh. Di Xiaoyang, Golden Crow berkaki tiga dari Golden Crow Starfield, saya baru saja membangunkan garis keturunan kuno, dan saya selalu ingin belajar dari master dari generasi yang sama, tetapi sayangnya saya tidak pernah memiliki lawan. Meskipun Anda tidak memiliki banyak kekuatan api di tubuh Anda, kekuatan darah Anda masih cukup kuat. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik untuk mempelajarinya. Seorang pria dengan cahaya kemasan di matanya menatap Long Chen dengan dingin. Meskipun ketika orang lain memperkenalkan diri, mata mereka memandang Long Chen dengan sengaja atau tidak sengaja, penuh provokasi, tetapi Wu Yang ini menantang Long Chen secara langsung. Ini mengubah wajah Yu King Suan, tetapi Long Chen sedikit tersenyum, saya bukan seorang master, yang mulia tampaknya telah memilih objek yang salah. Melihat nasihat Long Chen yang mengakui, pria bernama Wu Yang memiliki ekspresi menghina di sudut mulutnya, dan penghinaannya melampaui kata-kata. Menghadapi provokasi Wu Yang, Long Chen juga mencibir di dalam hatinya. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Semakin Anda menggertak saya, semakin bahagia saya. Long Chen sangat mengenal karakter Yu King Suan. Untuk orang yang baik hati seperti dia, semakin lemah Long Chen berperilaku, semakin simpatik dia dan semakin dia peduli. Orang-orang ini membantunya tanpa terlihat. Dan kelompok pria ini, semuanya dengan lubang hidung mengarah ke atas, terlalu sombong. Anda idiot ingin mengejar King Suan juga. Pergi dan jalani mimpi musim semi dan musim gugur Anda, Anda bahkan tidak bisa melihat rasa jijik Yu King Suan, apakah Anda semua dipenuhi dengan kotoran. Selanjutnya, semua orang mulai melaporkan latar belakang keluarga mereka, tetapi saya harus mengakui bahwa latar belakang mereka sangat menakutkan, dan masing-masing adalah orang dengan banyak sejarah. Kita semua sudah selesai perkenalannya, saudara ini, giliranmu, mari kita lihat apakah yang mulia juga dari keluarga terkenal. Setelah orang terakhir memperkenalkan dirinya, dia langsung menyerang Long Chen. Saat ini, Yu King Suan memiliki sedikit penyesalan. Dia menyesal datang ke sini, atau dia menyesal mengundang Long Chen. Orang-orang ini jelas mengincar Long Chen. Dia pada dasarnya baik. Awalnya, dia tidak mengerti mengapa mereka mengincar Long Chen. Sekarang dia mengerti. Tetapi meskipun dia marah, dia tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Long Chen baik padanya. Jika dia melindunginya, itu mungkin membuatnya merasa dipandang rendah. Untuk sementara, dia tidak bisa memikirkan cara apapun. Keluarga terkenal. Tidak. Aku bukan siapa-siapa. Aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Terus terang gelombang aku iri banget sama kamu. Daftar gelar yang begitu panjang bisa kamu ucapkan begitu buka mulut. Dari marga apa? Marga apa? Siapa ayah? Siapa ibu? Siapa adalah tuan siapa? Kultivasi seperti apa? Long Chen tersenyum. Ketika Long Chen berbicara seperti ini, orang-orang ini tiba-tiba tidak bisa menahan diri. Long Chen mengejek mereka karena memamerkan latar belakang mereka, bukan dengan usaha mereka sendiri. Nama belakang saya adalah Long Ming Chen, seorang yang berpengaruh dari alam bawah. Long Chen berkata dengan ringan. Apakah kamu tidak punya ayah atau ibu? Mengapa Anda tidak melaporkannya? Kata Zhao Mingzuan dengan senyum muram. Jika kamu ingin mati, aku akan melakukannya untukmu sekarang. Pada saat itu, wajah Long Chen membeku dengan sapuan dan niat membunuh yang tak ada habisnya memenuhi udara. Semua pembangkit tenaga listrik di lapangan mengubah warna mereka, dan bahkan dua pembangkit tenaga raja kerajaan tingkat keempat tidak dapat menahannya. Dia membuka matanya dan menatap Long Chen dengan kaget. Bab 3510 menyelinap keluar. Mereka tidak menyangka bahwa Long Chen akan memalingkan wajahnya dalam sekejap, seperti kelinci yang penurut, berubah menjadi tiranosaurus dalam sekejap, niat membunuhnya langsung mengunci Zhao Mingzuan sampai mati. Orang-orang di sekitar terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang menyebalkan ini bisa meledak dengan niat membunuh yang begitu mengerikan. Jika kamu mempermalukanku, aku akan memperlakukanmu sebagai orang bodoh, tetapi jika kamu mempermalukan orang tuaku, kamu mencari kematian. Naga memiliki sisik terbalik, dan jika Anda menyentuhnya, Anda akan marah. Aku tidak ingin memperhatikanmu. Bukan berarti aku takut padamu. Jika Anda ingin mati, kami akan melihat Anda di arena hidup dan mati. Long Chen menatap Zhao Mingzuan, wajahnya suram dan asli. Tidak peduli bagaimana orang-orang ini mempermalukannya, dia dapat dianggap sebagai lelucon, tetapi orang ini menamparkan hidung dan wajahnya, bahkan mempermalukan orang tuanya, Long Chen tidak dapat menahannya. Jika bukan karena kehadiran Yu Qingzuan, Long Chen bahkan akan membunuhnya dengan pisau. Kelompok leluhur generasi kedua yang tidak berakal ini benar-benar penuh kebencian. Dikunci oleh niat membunuh Long Chen, Zhao Mingzuan juga sangat marah. Ini juga merupakan provokasi yang tidak dapat diterima baginya. Saat dia hendak berbicara, Yu Qingzuan berkata, Tuan Mingzuan, apakah Anda terlalu jauh? Apakah Anda akan senang jika saya mengatakan bahwa Anda juga tidak memiliki ayah dan ibu, jadi Anda sangat tidak berpendidikan? Sebelumnya, Yu Qingzuan juga sangat marah. Sekarang Long Chen pecah, dia langsung memilih untuk berdiri di sisi Long Chen. Kelompok orang ini terlalu banyak. Long Chen sangat toleran, mereka menekan langkah demi langkah, ini tidak hanya melawan Long Chen, Long Chen diundang olehnya, mereka sangat mengincar Long Chen, tidak ada bedanya dengan menargetkannya. Alasan mengapa Long Chen merasa kelompok orang ini tidak tahu apa-apa adalah karena masalah ini. Mereka tidak mengetahui perilaku mereka, yang hanya akan membuat Yu Qingzuan merasa jijik. Satu persatu seperti ayam aduan, yang menjijikan. Melihat kemarahan Yu Qingzuan, Zhao Mingzuan sedikit malu. Saya hanya bercanda dengan saudara Long Chen. Saya tidak menyangka saudara Long Chen begitu pelit. Lupakan saja, perlakukan saja itu sebagai kesalahanku dan minta maaf padamu, kakak. Berbicara, Zhao Mingzuan mengangkat gelasnya dan menunjuk ke arah Long Chen, meminta maaf, tetapi tanpa ketulusan sedikitpun. Long Chen tidak melakukan apa-apa, tidak mengangkat gelas anggur, hanya menatap Zhao Mingzuan dengan dingin. Kamu minta maaf, tapi aku tidak menerimanya. Setiap orang bertanggung jawab atas perkataan dan perbuatannya sendiri. Sejujurnya, saya benci orang yang menganggap dirinya benar tetapi sebenarnya bukan apa-apa. Mereka membuka mulut dan tutup mulut serta memamerkan keluarga, orang tua, sekte, dan guru mereka. Di mata saya, mereka semua adalah orang-orang dengan harga diri yang sangat rendah. Titik. Kemanapun Anda pergi, Anda takut orang lain tidak akan mengetahui identitas Anda. Ketika Anda melihat seseorang, Anda akan menunjukkan halo Anda. Apakah halo ini milik Anda sendiri? Tanpa halo ini, apa kamu? Seseorang seperti Long terbunuh dari alam bawah ke alam atas. Orang-orang seperti Anda telah membunuh banyak orang. Ketika kematian datang, tidak banyak orang di sini yang tidak buang air kecil di celana. Petik 2. Kamu bertindak terlalu jauh, teriak seseorang dengan marah. Berlebihan. Apa, hanya pejabat negara yang boleh menyalakan api, tapi rakyat tidak boleh menyalakan lampu. Itu wajar bagi Anda untuk mempermalukan orang lain. Jika saya mengatakan yang sebenarnya, itu terlalu banyak. Misalnya, identitas Perikingsuan sangat dihormati, bagaimana dia melaporkan keluarganya, jika dia pamer seperti Anda, apakah Anda masih memenuhi syarat untuk duduk bersamanya? Long Chen mencibir. Melihat bahwa Long Chen mengalihkan topik ke Perikingsuan, semua orang terdiam. Tentu saja, mereka tidak akan cukup bodoh untuk menyerang Perikingsuan. Perikingsuan adalah orang yang lembut dan baik hati. Dia tidak ingin menekan orang lain karena statusnya. Dia memperlakukan semua orang dengan tulus. Dan kau, keluarga, orang tua, dan guru semuanya telah pindah. Apakah Anda ingin membawa saya ke pemakaman Anda dan menggali semua leluhur keluarga Anda dan memperkenalkan mereka kepada saya? Long Chen berkata dengan jijik. Long Chen mengatakan ini, Yu Kingsuan tiba-tiba merasa lucu, tetapi dia tidak berani tertawa, jadi dia hanya bisa menahannya. Meskipun kata-kata Long Chen terlalu banyak, tetapi itu masuk akal, dan pihak lain berlari ke arahnya terlebih dahulu, dia hanya melakukan serangan balik, dan Yu Kingsuan tidak merasa ada yang salah dengan tindakan Long Chen. Kedua penjaga tua Yu Kingsuan juga tersenyum di sudut mulut mereka, berpikir bahwa kata-kata pemuda ini sangat menarik. Kakak Long Chen, Feng Siang tidak bisa membantu tetapi berkata, jangan panggil aku saudara, panggil saja aku Long Chen. Saya tidak suka orang-orang yang memanggil saya saudara di depan saya dan menjemput orang-orang di belakang saya. Long Chen berkata dengan ringan. Feng Siang berkata dengan dingin, semua orang melaporkan keluarga mereka sendiri, hanya agar semua orang lebih mengenal satu sama lain, tetapi saya tidak berharap Anda menjadi begitu sensitif. Semua orang di sini adalah orang-orang dengan status dan status. Mereka saling berkomunikasi dan saling menguntungkan. Izinkan saya memperkenalkan Anda secara detail. Apakah ada masalah? Kami sangat sopan kepadamu karena wajah peri Kingsuan. Saya harap Anda memiliki pengetahuan diri. Petik 2. Memainkan trik teks dengan Lao Su. Kalian terlalu muda, menargetkan Lao Su menargetkan Lao Su, dan kalian masih membuat banyak alasan. Long Chen tersenyum tipis, semua orang adalah orang yang cerdas. Apakah Anda harus merobek patung beberapa orang? Jika Anda tidak peduli, saya tidak peduli. Sekelompok orang ini dengan sengaja menargetkannya, Yu Kingsuan dapat melihatnya dengan jelas. Tidak peduli seberapa berdali mereka, itu tidak dapat mengubah fakta yang tak terbantahkan ini. Tujuan Long Chen hanya untuk menarik perhatian Yu Kingsuan, dan dia tidak peduli dengan pemikiran orang lain. Bisakah kita mengubah topik pembicaraan? Tuan Feng Xiang, bukankah Anda mengatakan bahwa makanannya sudah siap? Melihat suasana canggung, kata Yu Kingsuan. Feng Xiang menepuk dahinya, maafkan aku, aku telah diabaikan. Setelah berbicara, Feng Xiang menjentikkan jarinya, dan tiba-tiba seorang pelayan cantik, memegang piring halus, masuk. Segala macam makanan lezat disajikan dengan mengepul sebentar, dengan aroma harum yang sangat menambah nafsu makan. Dan bahan-bahan ini kaya akan esensi api. Setelah pintu masuk, kekuatan api yang kuat mengalir ke anggota badan dan tulang. Rasanya sangat enak, dan ini adalah tonik yang bagus. Bagi Huo Siu, makanan ini makanannya terlalu mewah. Dengan kelezatannya, sepertinya semua orang telah melupakan ketidaknyamanan tadi dan saling bersulang. Agar Long Chen tidak ketinggalan, Yu Kingsuan pertama-tama memanggang Long Chen dengan segelas anggur pertama. Ketika Long Chen meminum anggur di dalam cangkir gelombang sedikit terkejut, anggur istana Dionysus. Kali ini, giliran Feng Xiang yang terkejut. Ini adalah anggur berkualitas yang telah dihargai ayahnya selama bertahun-tahun, dan diseduh oleh master istana Dionysus. Total hanya ada tiga toples. Dia minum satu toples, dan sekarang hanya tersisa dua toples. Untuk menghibur Yu Kingsuan, ayahnya dengan enggan menyerahkan satu toples. Dia ingin menunggu Yu Kingsuan mencicipi seteguk, dan setelah dia kagum, dia akan mengatakan asal-usul anggur ini, tetapi dia tidak menyangka Long Chen akan menceritakannya. Setelah meminum wine, Yu Kingsuan juga menemukan bahwa kekuatan wine tidak ada habisnya, seperti sungai yang mengalir ke laut, dan aftertaste tidak ada habisnya. Setelah melihat Long Chen memberitahu asal-usul anggur, dia terkejut dan menatap Feng Xiang. Apakah ini benar-benar anggur bacus? Pusat perhatian Feng Xiang dirampok oleh Long Chen, dan dia tidak bisa menahan rasa kesal, tetapi dia tidak bisa menunjukkannya, jadi dia hanya bisa menganggupkan kepalanya. Yu Kingsuan tiba-tiba menatap Long Chen dengan mata yang indah.